Gempa Bumi dengan Magnitudo 5,5 menghebohkan warga Sukabumi Jawa Barat pada Rabu 16 Maret. Gempa Bumi yang berlokasi di Tenggara Kota Sukabumi itu dirasakan kuat oleh warga Kabupaten Sukabumi, terutama warga pesisir pantai. Pasca Gempa Bumi saat Polres Sukabumi langsung mengecek kondisi di wilayah pesisir pantai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Rizal Jalaludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rizal. Baik, Mei Sada dan juga Tribuner dapat saya sampaikan. Terkait gempa Bumi 5,5 atau berkebohatan Magnitudo 5,5 yang terjadi pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di wilayah Sukabumi, Jawa Barat tadi terasa oleh warga pesisir pantai, Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan adapun selain warga pesisir, jumlah warga lain juga merasakan cukup kuat getaran yang ada salah satunya warga di Kampung Junci Garu, Kekamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, warga berhamburan lari keluar rumah karena merasakan getaran jumlah cukup kuat. Dan untuk mengetahui kondisi pantai ataupun kondisi wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sukabumi, Kapolres Sukabumi, AKBP Deddy Dharma Wansa memerintahkan Satpol Air dan juga jajaran Polsek yang memiliki wilayah dengan pesisir pantai untuk mengecek langsung kondisi pesisir pantai pasca gempa bumi. Dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kondisi pesisir pantai Kabupaten Sukabumi itu masih aman pasca gempa bumi. Pantauan kami di lapangan, memang kondisi pantai dari air laut tidak terjadi perubahan. Dan warga pesisir pantai pun bisa kembali beraktifitas dengan normal tanpa rasa khawatir. Setelah ada pemberitahuan dari BMPG bahwa gempa bumi berkekuatan 5,5 magnitude itu tidak berpotensi tsunami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!